Jelang Liga 1 Tahun 2023-2024 Manajer Umar Wahdin sebut Madura United sudah dapat 4 sponsor. Liga 1 Tahun 2023-2024 bakal kick-off pada tanggal 1 Juli mendatang. Dan, Madura United tidak bingung soal finansial. Sebab, sudah ada sponsor yang dipastikan masuk untuk musim depan. Musim lalu, Laskar Sape kerap punya 5 sponsor utama. Nah, dari 5 sponsor itu, ada beberapa yang dipastikan bertahan. Ada 4 sponsor yang bertahan. Kami menyebutnya sponsor tradisional, karena memang sudah langganan. Kata manajer Madura United Umar Wahdin. Artinya, satu sponsor dipastikan tidak akan terpasang di jersey tim musim depan. Meski begitu, pihak manajemen sama sekali tidak masalah. Sebab, mereka terus bergerilia mencari sponsor pengganti. Karena itu, jumlah sponsor musim depan bisa saja lebih banyak ketimbang musim lalu. Umar tidak turun sendirian dalam mencari sponsor. Anissa Zafarina juga turut bergerilia mencari sponsor Anyar. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB. Tersebut diakini bisa menarik banyak minat sponsor. Kami berterima kasih kepada beliau, Anissa, yang sudah bekerja ekstra untuk mendatangkan sponsor, Beber Umar. Tentu saja pihak klub berharap jumlah sponsor yang masuk bisa terus bertambah. Sebab, dana dari sponsor sangat penting untuk menunjang operasional klub selama semusim. Selain dari sponsor, pemasukan berasal dari penjualan tiket saat lagahome. Musim ini semua lagahome bisa dihadiri 100% kapasitas stadion. Selain sponsor, pihak manajemen fokus mendatangkan pemain asing. Masih ada slot tiga pemain asing yang dimiliki Madura United. Satu di antaranya adalah slot Asia Tenggara. Umar mengaku pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan para pemain baru. Cuma, mereka belum mau menyebut siapa saja identitas para pemain itu. Yang jelas, pihak manajemen ingin mencari pemain terbaik. Ada beberapa nama pemain asing yang sudah kami siapkan untuk direkrut. Tinggal menunggu hasil evaluasi saja. Lalu kami juga harus teliti dalam memutuskan perekrutan itu. Pungkas Umar Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton video ini.